Intro 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 Halo sahabat mancing Daimaru, balik lagi di YouTube channel Daimaru Fishing. Hari ini gue mau mancing lagi, bareng sama followersnya Daimaru Fishing yang nge-DM kita di Instagram nih orangnya, udah di sebelah. Nah om, perkenalkan om dirinya, namanya siapa ya om? Namanya Pitung nih, biasa dipanggil Pitung. Biasa dipanggil Pitung, nama asli tapi? Yassin. Nama aslinya Pak Yassin ya, sahabat mancing Daimaru. Jadi dia ini nge-DM, Pak Yassin ini nge-DM, mancing bareng yuk katanya ada kolam dekat rumah dia, lumayan bagus. Nama kolamnya tadi apa ya om? The Luna Fishing. The Luna, nama kolamnya The Luna, tiketnya tadi Rp150.000 untuk tiketnya. Kenapa pake hook Daimaru juga kalau mancing? Wah, Daimaru mantep juga itu, kalau kita pake gak usah pake tiket hendak udah nuncap. Ini, ini. Bener, kita angkat aja nih lancap udah. Sama, sama om Rizky ini kemarin, ngomongnya juga gitu om. Tiketnya pake Daimaru, diemin juga tarif lancap pas di. Emang bener sih, emang bener. Bedanya galapung sama gaplian? Jujur, gue baru tau nih om. Kalau gaplian itu, ikan rame, ikan besar dibawa. Kita bawa pulang. Oh, oke. Kalau galapung, ikan yang aja, ikan yang kecil-kecil kita bawa, ikan babonnya gak dibawa. Bedanya tuh itu, ternyata. Dan mancing kali ini bersama follower, seperti biasa, ini followers pada keren-keren semua. Karena mancing kali ini pun gue kagak bawa tekel set alias joran. Karena katanya udah dipinjemin sama si Pak Yassin ini. Kasih ya. Kasih ya. Dan umpan juga, umpan juga gue cuma beli bahan-bahannya katanya dia yang mau racikin. Bener ya? Bener. Gacor ya? Insya Allah gacor. Insya Allah gacor. Yang udah-udah sih. Yang udah-udah. Yaudah, gue juga mancing kali ini gue bawa salah satu dukunnya gue. Iya gak? Dia lagi megang kamera tuh dukunnya. Kalau misal sahabat mancing day maru pada ngeliatin video mancing bareng followers yang kemarin tuh. Yang mancing ikan lele. Nah, itu pasti kelihatan tuh yang masangin umpan tuh siapa itu. Nah, dia lagi megang kamera. Ntar gue kenalin deh. Itu dukun gue tuh. Biasanya kalau bawa dia tuh pasti ambruk di tangan, Ong. Biasanya, Ong. Amin. Yaudah, jadi tinggal nunggu dikocok doang ya? Tinggal nunggu. Tinggal nunggu kocok. Pokoknya stay tune terus aja di YouTube channel Day Maru Visi. Oke, sahabat mancing day maru. Jadi, buat sahabat mancing day maru yang liat video kemarin. Macing bareng sama followers, Om Rizky. Yang masangin umpan tuh nih. Nih orangnya nih. Nih dukun gue nih sekarang nih. Jadi kalau gue mancing, sekarang pasti sama dia. Karena untuk ngaduk umpannya jago, udah gitu racikannya pokoknya pas banget dah. Belum ada tau kan nih gue kenalin nih. Nama lu siapa? Jaki. Namanya Jaki. Jadi kita mau pake umpan apa ya, Jakar ini, Jak? Umpan-umpanan sih. Umpan-umpanan. Langsung diaduk apa gimana nih? Langsung aduk aja. Langsung aduk aja ya. Iya. Pertama apa tuh? Ini pengeras aja yang tawar. Oh pengeras tawar. Pengeras. Jadi apa aja sebenarnya Pak Yatin? Pertama kita jagung aja. Kita blender sama telur. Sama karak. Sama susu. Kita blender tuh. Jadi satu. Kalau bisa kita keju. Tambahin sedikit. Keju. Iya. Jangan orang aja keju. Ikan gue perlu. Ikan makan keju ya. Gue curiga mani ikan. Nggak kasih nasi padang aja sekalian Pak Yatin? Itu buat orang yang tahu. Buat orang yang tahu. Agak sorean. Agak sorean. Jadi gimana Jak? Umpan dari Pak Yatin tadi Jak? Jalan nggak gadi kita? Insya Allah sih jalan. Insya Allah jalan. Ini pengeras. Dih aduk tadi kasih air. Ngampap lagi nggak nih? Kayi riski kemarin? Insya Allah. Lanjut. Kita masukin. Deho. Bukan begitu. Deho sekaleng ya. Buat gue nampan. Buat kita berdua cukup ya Pak Yatin? Cukup. Oh pengeras diaduk nih sama Deho nih. Yoi. Habis gini kita masukin. Rumpan kuning. Yang tadi ya. Jagung, karak, sama. Sama apa Pak Yatin? Telur. Amat telur juga ya? Iya Pak. Amat telur juga. Uh dia pakai daimaru batik ternyata. Yang tipe Iseama. Nah ancap ya. Oke sahabat pancing daimaru. Udah dikocok dapat lapak 11. Pak Yatin dapat lapak 16. Kita sampai. Amat telur. Amatnya tuh. Ah. Yoi. Gas ya. Yaudah. Gue balik lapak ya. Bang. Sakses ya. Jadi sekarang ini Jaki mau ngetes dulu kedaleman kolamnya segimana. Karena gue sama Jaki juga baru pertama kali mencing di sini. Jadi belum tahu segimana dalemnya. Gak. Aman kan? Aman ya. Aman deh. Aman terus kita aman. Sukses ya? Oh ya. Gak. Yaudah pokoknya ikutin terus kayak gimana kita mancing kali ini di kolam deluna. Bareng sama Pak Yatin. Salah satu followers kita di Instagram. Daimaru Born to Peace. Nah untuk kail yang gue pake. Gue pake si Marusode yang nomor 6. Nah kalau Pak Yatin dia tadi pake Isseama yang nomor 10. Agak besar emang untuk di ikan mas. Cuman katanya targetnya dia ikan babon di sini. Jadi ya kita lihat aja ya. Kalau saya ngincar ikan total yang kecil-kecil. Makanya pake si Marusode Batik yang nomor 6. Lanjut mancing. Jaki. Azis. Strike ikan pertama. Strike pertama. Gimana ya Jaki? Ya gini lah. Udah tau tempatnya nih? Tau. Dukun gue udah tau di tempatnya sekarang nih. Yoi. Gimana Pak? Mantap. Mantap ya. Mantap. Cari lagi Pak. Ada orang. Iya harus ngopi dulu om. Iya. Iya ngopi dulu. Eh si. Strike lagi. Strike lagi. Strike lagi. Strike lagi. 좋아요 lagi. Sangat pernah colorful. Tempat lain. неh empal. Yoi. P of asin. Isuford. Gimana. Sangat. Gimana. Acapan. Gimana. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton